Halo guys, ketemu lagi dengan saya Reni, buni Reni, ya pagi siang ini saya berada di kebun sawit PT Bahana Karya Semesta, anak perusahaannya Senermas, nah kami tadi lewat disini, rupanya mereka lagi replanting, ada pohon-pohon sawit yang lagi ditumbang, eh bukan ditumbang, ada pohon-pohon sawit yang mati, sepertinya sudah disini mati, terus kemudian diganti lagi, ini berarti kebun ini sudah berusia sekitar 30 tahun, dan mereka ganti dengan tanaman sawit baru. Naman sawit-barunya, usia sekitar 1 tahun, Bahana Karya Semesta merupakan perusahaan perkebunan sawit, sejak tahun 2015 lalu, sebelumnya ini merupakan area PT era mitra agro-lustari atau emal di bawah bagi Bento Seng, Nah, itu kita lihat pohon-pohon sawitnya yang sudah mati. Perkebunan sawit ini berada di Kecamatan Pau, Kabupaten Salolangun, dan sebagainya berada di Kecamatan Batin 24, Kabupaten Batanghari. Nah, ini dia area mereka, sangat luas, dan ini calon sawit baru. Tahulunya, perkebunan ini adalah hutan lebat, yang kemudian diganti menjadi tanaman sawit. Nah, di hutan lebat ini dulunya hidup kelompok-kelompok orang rimba, yang sekarang kondisinya tergusur, karena hutan mereka sudah menjadi perkebunan sawit. Hutan ini dulunya tempat hidup orang rimba, tapi karena sudah berganti sawit, orang rimbanya menjadi sulit, menjadi ya mereka terpaksa meninggalkan hutannya, dan mereka masih berjuang untuk mendapatkan hutannya kembali. Tapi masalahnya, sawitnya sudah memasuki daur kedua, dan ini sepertinya perjuangan orang rimba untuk mendapatkan kembali hutannya akan semakin sulit. Demikian laporan saya dari Perkebunan Sawit PT. Bahana Karya Semesta dari Kecamatan Pauh, Sarolangon. Sampai jumpa lagi di info-info berikutnya dari saya. Terima kasih telah menonton!